Halo, selamat datang di Terjemah Hidup. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9, halaman 216-217. Ini teks ya. Nah, kita terjemahkan. Kalimat pasif sering digunakan dalam buku teks atau encyklopedi untuk menggambarkan objek-objek atau benda-benda secara ilmiah. Sebagai contoh, empat teks di bawah ini diambil dari encyklopedia anak dan sebuah buku ilmiah. Bekerjalah dalam kelompok, praktekan membaca masing-masing teks secara berpasangan. Jadi, satu grup itu terdiri dari dua atau empat anak mempraktekannya. Pastikan kamu mengetahui makna dari masing-masing kata dan bacalah cerita ini secara bermakna, keras, jelas, dan benar. Bermakna itu intonasinya jelas, kata-katanya jelas, dan penggunaan tanda bacanya juga jelas. Bergantian. Jadi, ganti-ganti. Satu, si A, kemudian si B, si C, si D, seperti itu. Perbaiki jika ada salah ucap yang kamu dengar. Pergunakan kamus, jika ada masalah, silakan tanya pada guru. Jika tidak tahu atau ada perdebatan bagaimana pengucapannya, silakan tanya kepada guru untuk mencari jawaban yang benar. Nah, ini bebatuan ya. Bebatuan adalah material yang sangat keras. Beberapa bebatuan mengandung metal atau logam ya. Mereka ini disebut dengan biji ya. Yang lain mengandung fosil dari binatang atau tumbuh-tumbuhan yang telah meninggal atau mati jutaan tahun yang lalu. Banyak bebatuan mengandung kristal. Beberapa batuan kristal? Seperti, nah seperti diamon ya. Diamon ini artinya adalah berlian. Sangat bernilai atau harganya tinggi karena mereka sangat jarang sekali adanya. Kristal ini disebut dengan permata atau logam mulia ya. Nah, lanjut. Beberapa bebatuan seperti batu pasir, pasir ya, dibuat, terbuat ya, terbuat ketika lumpur atau batu kecil dari pasir secara perlahan di mendapat tekanan bersama-sama. Jadi, ada batuan dan ada lumpur ya, terhimpit ya, nah terbentuklah apa namanya, pasir ya, sandstone. Batu pasir. Lanjut. Fabrik atau kain ya. Kain ini, kain digunakan di sekitaran rumah untuk membuat pakaian kain tirai, ya, handuk, dan penutup perabotan. Kain seperti katun, linen, wool, dan sutra, ya, dibuat dari serat alami, ya, yang, yang, yang berasal dari tanaman atau binatang. Kain juga bisa dibuat dari plastik atau gabungan dari plastik dan serat alami, ya. Kain mempunyai properti yang berbeda-beda atau kegunaan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, beberapa ada yang keras atau kuat, ya, sementara yang lainnya sangat gampang rusak atau tidak tahan lama. Ayam. Nah, ini ayam. Kita lanjut. Nah, ayam dipelihara sebagai hewan ternak di seluruh dunia. Mereka terkait atau awalnya dari burung liar yang telah dijinakan oleh manusia lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Ya, ayam bisa terbang dalam jarak pendek. Tetapi, mereka lebih suka jalan atau berlari. Ya. Ayam peternakan memakan biji-bijian dan serangga kecil. Mereka juga mematuk ya, mematuk biji-bijian yang ditaburkan di tanah ya, di tanah atau di lantai. Pada beberapa peternakan yang besar ya, mak ayam ini diberi makanan khusus dan dikandang di pada kandang yang kecil. Ya, dipelihara pada dalam kandang yang kecil sekali. Nah, ayam jantan ya, disebut ya, ayam jantan ya, ayam disebut kokerels. Nah, dan memiliki jambul yang besar di kepala, di kepalanya. Dan, bulu panjang ya, mengitari atau melingkari leher mereka. Mereka sering membuat kokok yang kuat ya, keras. Terutama di saat Fajar menyingsing. Nah, ayam jantan ya, eh, ayam betina ayam betina disebut dengan hens ya. Nah, dan mereka lebih kecil lebih kecil dan kurang warnanya kurang beragam daripada ayam jantan. Ayam dipelihara untuk daging dan telurnya. Ya, ini diambil dari ensiklopedia binatang kecil. ya. Ya, ini diambil dari ilmu pengetahuan yang dibuat mudah. Ya, ini dia. Lanjut kepada sapi dan banteng. Ya, sapi dan banteng. Sapi betina disebut dengan kous ya, atau ini sapi betina, dan di jantan, yang jantan disebut dengan banteng. Mereka dipelihara di peternakan di seluruh dunia untuk diambil dagingnya yang disebut dengan beef. Ya, daging daging capi itu disebut dengan beef. Ya, dan untuk susunya. Kami kita juga menggunakan kulit. Aids ini atau skin itu artinya sama. Untuk membuat sepatu dan sepatu dan pakaian dari kulit. Lanjut, sapi betina sapi betina yang dipelihara untuk diambil susunya disebut sapi perah. Dua kali sehari mereka didatangkan ke kandang, dari kandang untuk diperah. mesin khusus untuk menyedot ada mesin khususnya untuk menyedot susu dari ambing sapi tersebut. Ada mesin khususnya. walaupun mereka bukan hewan yang pintar, sapi sangat kuat, tenaganya banyak. Di banyak bagian dunia, di beberapa daerah atau negara, mereka digunakan untuk menarik bajak dan gerobak. itulah diambil dari ensiklopedia binatang yang binatang kecil ya, diadaptasi dari sana. Nah, itulah terjemahan dari halaman 216 sampai 218. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa. Sampai jumpa.